Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Sementara kita, di materinya Pak Nas ini, kok kayaknya kita jadi harus bersusah-susah untuk beribadah untuk mendapatkan rezeki Allah. Oke, saya jawab ya Bapak Ibu, makanya judulnya adalah Lain Ladang Lain Ilalang. Lain ilmunya Bapak Ibu, lain ilmunya antara kita dengan mereka. Mereka-mereka yang tidak kenal Allah, mereka-mereka yang tidak kenal Tuhan, mereka-mereka yang tidak kenal akhirat, mereka yang tidak kenal tentang sisa kubur, mereka yang tidak kenal dengan padang masyar, mereka yang tidak kenal dengan alam hisab, mereka yang tidak kenal dengan syurga dan neraka, Mereka sepanjang hidupnya berbuat zalim Bapak Ibu. Mereka sepanjang hidupnya berbuat kesalahan, kezaliman, kejahilan, dan dalam Al-Quran disebutkan Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT adalah sungguh kezaliman yang besar. Nah, cuma orang-orang yang zalim ini Bapak Ibu, pernah mereka berbuat baik, betul nggak? Mereka berbuat baik, Bapak Ibu. Mereka bikin handphone, mereka bikin mobil, mereka bikin sarana-saranan kehidupan, gitu ya. Mik-mik di masjid itu adalah ciptaan mereka, menyeberangi seorang nenek yang nggak bisa nyeberang, gitu ya. Kemudian memberi makan anjing, memberi makan kucing, mereka berbuat baik kepada hewan. Dan ini adalah perbuatan-perbuatan baik, Bapak Ibu. Maka Allah itu maha adil, ya. Allah maha adil. Allah itu memberikan kebaikan. Dan Allah maha membalas perbuatan baik, Bapak Ibu. Cuma, ya, orang-orang yang belum kenal Allah ini, Allah balas perbuatan baiknya di dunia. Supaya di akhirat, Allah tidak punya hutang lagi kepada mereka. Nah, sepanjang kehidupannya di akhirat tinggal siksa, demi siksa, demi siksa kepada mereka, ya. Tapi Allah maha membalas perbuatan baik mereka, ya. Sementara kita, orang-orang yang kenal Allah, orang-orang yang kenal akhirat, orang-orang yang kenal syurga dan neraka, orang-orang yang kenal dengan siksa kubur, alam hisa, padang mahsyar, adalah orang-orang yang selalu berbuat baik sepanjang harinya, sepanjang tahunnya, sepanjang bulannya. Kita berbuat baik, Bapak Ibu. Kita bersyahadat, asyadu ala ilaha illallah, dalam setiap sholat kita, kita ulang-ulang lagi, gitu ya. Kita berbuat baik, Bapak Ibu. Tapi pernah nggak, Bapak Ibu, kita berbuat salah? Pernah nggak kita berbuat dosa? Pernah nggak kita berbuat khilaf? Pasti pernah, Bapak Ibu. Maka Allah pun maha adil, Allah maha membalas perbuatan salah, Allah maha membalas perbuatan dosa, Allah maha membalas perbuatan khilaf. Tapi dibalasnya di mana, Bapak Ibu? Di dunia. Buat orang-orang yang kenal Allah, perbuatan dosa mereka dibalas di dunia. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat tinggal tersisa yang baik-baiknya saja. Maka wajar saja, kalau seandainya orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka berbuat durhaka kepada ibunya, didahulukan siksanya di dunia. Maka kalau seandainya dia disiksa di dunia, bersyukurlah. Kenapa? Karena tidak akan ada lagi bagian siksa nanti di akhirat. Kalau seandainya kita sekarang jatuh, bangkrut, dan seterusnya, ya bersyukurlah. Berarti itu adalah pengguguran dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala dahulukan pengguguran dosanya di dunia. Sehingga akhirnya nanti tidak ada lagi penghapusan dosa di akhirat. Kan senang, bahagia kalau sudah demikian. Maka dalam sebuah hadis disebutkan tidak adalah kesusahan yang dialami seorang mu'min, walaupun dia hanya tertusuk duri, kecuali diampunkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disini jelas, Bapak Ibu, ilmunya akhirnya berbeda, lain padang, lain ilalang, gitu ya. Mereka beda ilmunya, mereka hanya inginkan kehidupan dunia. Mereka hanya inginkan kehidupan dunia, maka mudah sekali bagi mereka untuk dapatkan dunia yang berlimpah. Mudah sekali, ya. Hanya cukup berbuat baik, ya. Maka mereka akan mendapatkan kehidupan dunia mereka. Ya, begitu saja. Jadi, kalau saat ini kita melihat mereka diberikan kemewahan, kejayaan di kehidupan dunia, ya, gak usah gimana-gimana. Emang mereka Allah memahabahik, gitu ya. Allah memahabahik, cuma mereka hanya mendapatkan bagian itu di kehidupan dunia. Tentunya, kita tidak mau hanya dalam kehidupan dunia saja. Begitu ya, Bapak Ibu, ya. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ali Imran, ayat 176. Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bahagianpun dari pahala kepada mereka di akhirat. Dan bagi mereka azab yang besar. Nah, jelas Bapak Ibu, ya. Jelas sekali dalam surat Ali Imran, ayat 176 ini, Allah tidak akan memberikan bagian kepada mereka nanti di kehidupan akhirat, ya. Jadi, kalau lah mereka dapat syurganya di dunia, ya, biarkan saja. Nah, sekarang tinggal ilmu kita, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau seandainya ada muslim, ada mu'min yang hidupnya sulit di dunia, ya. Karena memang Allah ingin buat dosanya itu dihancurkan di kehidupan dunia, ya. Maka, kan doanya kita, Rabbana atina fid dunia, hasana wa fil akhirati, hasana di dunia hasana, di akhirat hasana. Maka kalau ini pilihan hidup kita, ya. Jadi, pilihan hidup kan ada tiga jadinya, ya. Pertama, bahagia di dunia dan sangsara di akhirat. Itulah orang-orang yang tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Buat mereka, Bapak Ibu, sudah, lepaskan. Jangan pakai gaya hidup mereka. Anda nggak akan pernah bisa, gitu kan, sukses dengan gaya hidup mereka. Karena mereka memilih bahagia dunia, sangsara di akhirat. Nah, ada yang pilihan kedua. Pilihan yang kedua adalah bahagia di akhirat, ya. Bahagia di akhirat, sangsara di dunia, ya. Nah, ini pilihan orang-orang yang masuk Islam, tapi buat banyak dosa, Bapak Ibu. Ya. Dia udah Islam, dia mu'min, dia beribadah, dia sholat, ya. Dia zakat, puasa, haji, ya. Berlebaran, ikut, ya. Terus kemudian dia juga beramal ibadah di kehidupan dunia, tapi mereka berbuat dosa, Bapak Ibu, ya. Maka, ini pilihan yang kedua. Orang-orang yang seperti ini sudah pasti akan sengsara di dunia, tapi mereka akan bahagia di akhirat. Nah, pilihan yang ketiga, Bapak Ibu. Pilihan ketiga inilah pilihan magnet rezeki, Bapak Ibu, ya. Pilihan magnet rezeki apa? Pilihan magnet rezeki, bahagia di akhirat, juga bahagia di dunia. Maka kalau ini pilihan kita, pilihan kita adalah yang ketiga, Bapak Ibu, ya. Kalau pilihan kita adalah orang yang ketiga, maka tidak ada pilihan bagi kita. Kecuali kita berhati-hati dari seluruh perisai-perisai dosa kita, Bapak Ibu. Ketika kita berhati-hati dari dosa, ketika kita berhati-hati dari segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, Maka Allah pasti akan membuat kejayaan, kemakmuran dalam kehidupan dunia, ya. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas, dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah meminta kita untuk menjadi golongan yang ketiga, Bapak Ibu, ya. Allah meminta kita untuk menjadi golongan yang ketiga. Apa bunyinya? A'udzubillahirrahmanirrahim, Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, bahagian, kebahagiaan, kebahagiaan negeri akhirat. Jadi yang memang disuruh kejar itu, kebahagiaan akhirat, Bapak Ibu, ya. Memang, udah visinya visi akhirat, tapi, Wala Tansa, Nafi bakal minat dunia, tapi jangan kamu melupakan bahagian kenikmatan dunia. Tuh, Allah ingin, gitu ya, kita untuk ambil bagian dari kehidupan dunia kita. Jadi kalau ada yang mau nikmati kehidupan dunia, hidupnya bagus, ya. Kemudian berjaya, berlimpah, kaya raya, dan seterusnya dalam kehidupan dunia, akhirnya ilmunya berbeda, Bapak Ibu. Lain ladang, lain ilalang. Yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, akhirnya, dua, Bapak Ibu. Pertama, berhati-hati dari seluruh dosa-dosa kita. Kenapa? Karena setiap dosa, Allah akan balas di dunia. Ya, karena kita sudah pilih menjadi seorang mu'min. Allah akan balas dalam kehidupan dunia. Hati-hati, Bapak Ibu, ya, durhaka pada orang tua, suuzon kepada orang lain, atau buruk sangka kepada orang lain, kemudian keluh, kesah kita, dan seterusnya, itu nanti Allah akan balas dalam kehidupan dunia, Bapak Ibu. Maka, nggak ada pilihan lain bagi kita. Kalau seandainya kita mau hidup enak, nikmat di kehidupan dunia, maka berhati-hati terhadap ini semua. Jadi, ini nanti akan saya bahas pelan-pelan terus, perlahan-lahan nanti saya tambahkan dosisnya dalam ilmu magnet rezeki, Bapak Ibu. Nah, Allah juga buka di dalam Al-Quran surat ayat yang tadi, ya. Wa ahsin, kama ahsan Allahu ilaih. Nah, ini rahasianya, ya. Rahasianya kalau mau hidupnya enak di dunia, kata Allah, berbuat baiklah kepada orang lain, tuh. Wa ahsin, berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi, tuh jelas. Allah minta kita jangan berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan di mana? Di fikiran, di perasaan. Perasaan jangan berbuat kerusakan, Bapak Ibu. Ya, fikiran juga. Ya, kemudian spiritual juga. Gitu ya. Kenapa? Karena Allah telah buatkan hukum. Ini hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Coba lihat, Bapak Ibu. Jadi, maka tidak ada pilihan lain buat kita. Kalau kita mau bahagia di dunia, mau bahagia di akhirat, tidak ada pilihan buat kita. Nah, kecuali kita melakukan dua hal. Pertama, hati-hati dari dosa. Yang kedua, berbuat kebaikan, Bapak Ibu. Ya, sebagaimana orang-orang yang golongan pertama berbuat kebaikan. Ya, wa'ahsin. Dan berbuat baiklah. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya. Ada yang bertanya kepada saya. Pak Nas, bukannya rezeki itu sudah ditakar? Ya, kan semua rezeki sudah ditakar ketika kita di umur empat bulan, di rahim kita. Allah sudah tetapkan rezekinya, jodohnya, dan seterusnya. Kematianya. Allah sudah tetapkan. Ya, kenapa terus kemudian kita harus kejar-kejar rezeki? Hmm, gini, gini, gini. Ya, gini Bapak Ibu. Terhadap orang yang bertanya begitu, saya tanya balik. Jadi, terhadap orang yang bertanya begitu, kan sudah ditakdirkan. Saya tanya balik dong sama dia. Ente sudah tahu dong takdir ente, berapa rezeki ente. Belum tahu. Nah, terus, ya. Dia katanya sudah ditakdirkan. Berarti ente sudah tahu dong takdirnya. Belum tahu. Nah, makanya itu bukan ilmu kita. Itu ilmunya Allah. Ya. Itu ilmunya Allah. Ditakdirkan itu ilmunya. Ilmunya Allah. Karena kita tidak tahu takdir kita, takerannya berapa, takaran rezeki kita. Maka, gitu ya, ya sudah. Kerja saja yang baik-baik, gitu kan. Buat saja yang baik-baik. Nah, terus akhirnya saya tanya balik. Mau nggak saya kasih tahu takdirnya ente berapa banyak? Takaran rezeki ente berapa banyak? Mau nggak saya tanyakan gitu ya. Dia jawab, mau. Gini, Bapak Ibu. Takaran rezeki kita buat orang-orang yang sudah memilih golongan yang ketiga. Ada dalam surat An-Nur, ayat 55. An-Nur, ayat 55. Ya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman demikian. Awasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul ladhina amanu minkum wa'amilu s-salihati layastakhlifannahum fi'l-arud. Nah, Bapak Ibu. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Apa janji Allah terhadap orang-orang yang ketiga ini? Iman dan amal soleh? Bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa. Berjaya. Mulia. Kaya raya. Di muka bumi. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa Bahkan Allah jelaskan berkuasanya disitu Dalam hal apa saja gitu kan Sungguh dia akan menemukan bagi mereka agama yang telah diridonya untuk mereka Jadi teguh Menang begitu Bapak Ibu ya Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka Keadaan yang mana sesudah mereka berada dalam ketakutan Ketakutan ditagi ya Ketakutan apa namanya gak bisa bayar utang Ketakutan diusir dari rumah kontrakan Ketakutan digusur ya Ketakutan apa namanya Secara politik gak menang gitu kan Ketakutan ah macam-macam ketakutan ya Allah akan menukar ketakutan mereka menjadi aman sentosa Begitu Bapak Ibu ya Dan ciri mereka adalah mereka tetap menyembahku ya Ya'budunani la yusyriku nabi syai'ah Mereka tetap menjadi golongan orang yang ketiga Enggak jadi golongan yang pertama Bapak Ibu Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu Maka mereka itulah orang-orang yang fasik Nah Bapak Ibu ini janji Allah Jadi takaran rezekinya orang yang beriman itu apa Takarannya Allah kasih standarnya Nabi Sulaiman Bapak Ibu Itu standarnya tuh ya Kama takla faladiyinaminkoblihim Sebagaimana diberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum kamu Siapa orang sebelum kamu yang berkuasa Ya Nabi Sulaiman ya Yang telah berkuasa Kemudian diulang lagi ya Di zamannya Umar bin Khattab radiallahu'an diulang lagi Di zaman Umar bin Abdul Aziz diulang lagi 14 abad kesilafahan ya Itu bertahan di muka bumi Jadi Islam ini baru rendah Ini 100 tahun Bapak Ibu Ya Islam ini baru rendah 100 tahun Tapi sebelumnya dia berjaya Kenapa berjaya? Karena mereka benar-benar beriman dan beramal Soleh kepada Allah SWT Ya Jadi Jadilah golongan orang yang ketiga Karena takaran rezeki orang yang ketiga Ini Allah berikan kejayaan, kemuliaan, kekayaan Kalau seandainya Sekarang Anda belum seperti itu Bisa jadi Eh sederhana Bapak Ibu Sederhana saja Cuma mungkin Karena ada perisai-perisai Yang pelan-pelan kita buka Yuk sama-sama kita buka Sama-sama kita buka Di magnet rezeki Mudah-mudahan pelan-pelan Rezeki itu terbuka Ya Nah Sampai akhirnya Allah SWT Ingin agar kita ini menunjukkan Kekuatan magnet rezeki Bapak Ibu Kekuatan golongan ketiga Ya Dalam Al-Quran Surat Al-Anfal Ayat 60 Wa'iddu lahum Mastatautum Lingku Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka Kekuatan apa saja yang kamu sanggupi Baru kemudian Kalau seandainya kita sudah Bebas dari Segala dosa Berbuat baik Beramal soleh Berkarya yang terbaik Maka insya Allah Allah akan berikan kekuatan kepada kita Yang akan menggetarkan Orang-orang Yang tidak mau Masuk ke dalam syurga Akhirnya Ya Gentar Bapak Ibu Orang-orang yang cuma mau dunia Orang-orang yang cuma mau dunia saja Tidak mau akhirat Gentar melihat orang-orang yang beriman Wah luar biasa Orang-orang yang beriman itu ya Udah lah dapat syurga Udah lah dapat akhirat Ya Dapat bertemu dengan Allah Keridoan Allah Dunia juga dapat Akhirnya mereka pelan-pelan mengikut kita Bapak Ibu Mengikutnya bukan untuk diperangi Tidak Kita ingin menjadi rahmat Bagi mereka Menjadi rahmat Bagi semesta alam Ya Bukan dengan cara yang sekarang Ngebom-ngebom Nggak jelas Bapak Ibu Jihad nggak jelas Bukan Tapi Jihad Yang ada adalah Bersungguh-sungguh Untuk membuktikan Bahwa Allah Maha Kaya Allah Maha Mengkayakan Allah Maha Memberi Rezaki Bapak Ibu Ya Jadi Yuk sama-sama Ilmunya Bebang-beba Beda Bapak Ibu Ilmunya Bebang-beda Lain ladang Lain ilalang Lain ilmu Mereka lain ilmunya Mereka cuma kehidupan dunia saja Hai guys Jangan lupa subscribe Youtube channelnya ya Jangan lupa like